Assalamualaikum selamat pagi teman-teman hari ini hari Rabu saya amin gue sini pagi-pagi buta banget ya saya berada di Raja Bareng Masjur nah kira-kira mau kemana nah ikut terus video ini sampai habis nih jalan menuju petir taruh bedok kiri ke legung selalu gue sama Mahnur tuh dapet uang wikah ya ngerti-ngerti mana duit dulu mas jangan ya rejeki nih tak kira saya ketemu ya tujuh buk ya gue makan nah beberapa hari terakhir tuh banyak yang posting teman-teman yang gue sekarang kampung magir nah daerah piungan teman-teman katanya ada tanja kan namanya cacing kita nah saya juga penasaran nih belum pernah nyobain dan belum pernah lewat ini sama Mahnur nih gimana persiapannya apa waduh belum ada persiapan belum saat-saapan dua minggu gak gue sih nih kira-kira kuatura bismillah bismillah dinikmatin ya oke yuk lanjut nah teman-teman kalau mau ke arah kampung magir tanjakan kan kita dari jalan seri martani atau jalan piuman perambanan belok kiri lurus sampai si jembatan pertigaan ada petir dan kelegung nah ambil yang arah kelegung langsung ketemu jembatan ini taraaa waktunya ini tanjakannya panjangnya saya kurang tahu tapi lumayan banyak mas jadi ini nanti nanjak belok ke kiri belok kanan ketemu masjid masih nanjak lagi mas nah ini udah persiapan warmi upnya udah cukup yuk kita nanjak bareng mas Nur cuma berdua nih teman-teman yang lain belum pada bangun tadi ada yang ke Candiju mas timot wis ngeri mtb sama seli masih tarik seli lumayan hehehe langsung ambil kanan teman-teman cegagi nih dari eh dari bukan ya ini corea api ya wah pemandahannya kabut yang atas mas dan pemburu tanja kantona nih waduh mantap jiwa hehehe masih konsisten tangan si ji hehehe masih konsisten licin nih aman mas aman aman hehehe alon-alon hehehe aduh hehehe aduh hehehe hehehe suiran nanjak hehehe cái huduh just tenang hehehe nah pcs tapi hehehe pcs pengen lereng hehehe hehehe alhamdulillah hehehe hehehe haa hehehe lumayan cannot cepet nah ini belok kalau cepet ada lurus wuduh masih tinggi muter-muter dulu biar airnya turun di Masjid Baitur Rahman Dusun Rejasari Desa Srimatani Kecamatan Piyungan temen-temen Wih saya selisih ngelih dosunan nih single channel ceket lurute ngeri yuk kita gas lagi kayaknya lumayan panjang nih sekiluan kayaknya ada nih Mas dari bawah sampai di finish nanti Bismillahmauan Allah buah kebar tek rangkong bu jibu nah ini ibu Sun tos atas masih yakin lah biasanya ngopit nanjak sedelih maju kayaknya ini Mas Coranya habis dari mesjid recovery kayaknya cor yang baru ini kayak eh eh Jostan Anggo MTB Kayak ini Ayo maaf Masih aman Masih aman Gak ada bonus Nanjak terus Nanjak lagi Enggak Pak Ini kira dulu Mas Aman Enggak balik nyoto Kesel yang nonton Sesuai dengan slogan jasunan teman-teman dari bawah tuh mantap konturnya cor semua kalau pakai MTB masih masih masuk kalau saya liombo kotekan Mas Nur aduh Ayo munggah terus zigzag sepi zigzag manjangannya bukit suaranya soyontai bonus Mas turunan asik sekali recovery setiap habis turunan pasti ada tanjakan nah ini ini nih wadudu wadidaw kuat-kuat Bismillah Allah wakbar ya itu eh bener ayo ini rumahnya warga ini Mas keliru ambil kiri Mas enggak tahu ding cek dulu eh Oh keliru yo yo itu terbalik salah jalan mau masuk rumah warga tapi ini udah ketemu lagi tadi harusnya belok kiri bukan lurus teman-teman nih caranya seperti ini nganan yo nganan masih aman ternyata jalur kita buntu salah nih kira-kira mau kemana Mas hihihi 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 terus ini tadi tadi ambil yang jalan elek ini nah ini balik lagi kesini hihihi hihihi tapi bener enggak rumah warga katanya tuh saya tadi habis dari atas sana buntu oh enggak Nur katanya radok jecek ini hihihi hihihi terus tadi saya dari sini terus katanya bapaknya lewat sini oh kata bapaknya jalannya yang baru ini berarti tanjakannya tuh enggak nyambung teman-teman jadi saya tadi dari tanjakan yang jembatan itu menuju Masjid Baitur Rahman nanjak-nanjak-nanjak sampai mentok tuh ternyata buntu terus ada pertigaan yang depan saya tadi tunjukkan nah ternyata turun lagi ini jalannya katanya radok jecek dalamnya wah ini hihihi hati-hati mas hihihi oh ini 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 kita turun pelan-pelan pelan-pelan yuk cus hahaha meduni ya orang yang majid nanjak terus sampai jalan buntu hahaha ternyata kita enggak tahu jalan asal lewat aja bablasen buntu ini jalannya yang buat foto teman-teman tanjakan cacing pita memang kecil jalannya baru tapi ngeliuk-ngeliuk teman-teman aduh halon-halon mas nah ini kalau dari bawah teman-teman dari bawah itu terus belok kanan terus belok kiri sini nanjak lagi sampai atas ini kalau di total panjang tanjaannya hampir 200 meteran teman-teman enggak tahu enggak ngukur ya jadinya berapa tapi enggak dilihat sekilas 20 ke atas lah 20-an persen coba manur berarti lewati kayak ini meduni kalau mau iya meduni leren hahaha ini lho teman-teman pengen nyobain saya mau minta tahu manur buat video ini wah mataharinya keluar keren pemandangannya seger seger ya pemirsa Mas Doni Wayudi mencoba tanjaan cacing pita yang dijuluki yang baru viral sekarang ya terus 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 abis nyobain tanda nyanyi sepele sih hahaha sepele ini manur mau nyobain sebenarnya enggak terlalu tinggi kok beneran asli cuman ya buat teman-teman yang pengen nyobain tetap safety riding yang penting jangan nge-push pelan-pelan dulu ini enggak licinok beda sama kayak di King Cobra luenteng ini sampai atas yuk nah kali ini Mas Nur nyobain pakai sepeda lipat teman-teman nih pakai single centring depan 52T belakang 40 judul jauh jauh ji jauh jangan nanti shely nyobain tanjakan cacing pita ini kira-kira monsieur terus apa tidak Nek mahnur ya ceto kita lulusi Wah teknik kita jiksat temen-temen ya karena single centering ya harus patut diapresiasi nih langsung menggok belok kiri waduh nani ngeri lanjut gas masih ada lagi tanjakan di atas terus Hai ayo Hai gila ini temen-temen Mas Nur pakai single cini tanjakan kalau dari bawah sampai atas pucuk pertigaan 200 meteran temen-temen Wow terus kalau untuk gradiannya masih aman sini temen-temen daripada TKC ini setara hampir kayak tanjakan Sinten dan cepit tapi kalau ini masih aman berkelok dari sini ambil kiri sini langsung belok kanan tanjakan wimas menurutmu pakai Sally mah perlu dicoba dari bawah ini aman toh awan tapi menurut jendengan tanjakannya berada enggak agak berat sih mas daripada kelegung daripada kelegung daripada TKC yuang kalau bisa jajarkan kayak si cepet sama Sinten ya Mas yang di sini masih janteng sini temen-temen ini nih sepedanya Mas Nur single sign yang depan 52t yang belakang 40 ini yang kelengkernak rakulina saya aja pakai double lewes kiwir-kiwir saya pakai MTB ya pagi ini punceng aneh kemuncian lepas ini temen-temen pokoknya siadu buat temen-temen yang pengen nyobain tanjakan cacing pita sebenarnya enggak terlalu tinggi enggak serem-serem amat biar temen-temen bisa nyobain enggak seserem seperti di kelegung di tanjakan TKC dan lain-lain sebagainya yuk terima kasih temen-temen oke temen-temen nah kali ini saya dan Mas Nur sudah nyobain tanjakan cacing pita nih daerah di sini tuh daerah Kampung Magir nih daerah piungan pokoknya seru sekali cobain bareng temen-temen komunitasmu biar lebih seru biar ada yang motoin berada yang rekam terus pulangnya nanti cus nyoto pemakan sakkuatmu sakkuatmu Oke terima kasih dari tiketan cacing pita sudah mau sudah tadi alamatnya semoga bermanfaat terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih